Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan materinya ke routing dinamis setelah sebelumnya pembahasan routing statis untuk routing statis terdapat beberapa kelemahan jadi untuk menyusun tabel routing harus secara manual kemudian tiap router konfigurasinya berbeda dan jika ada salah satu link yang putus atau ada perubahan topologi, ada penambahan router itu tiap router harus dikonfigurasi ulang jadi prosesnya manual untuk routing dinamis, tabel routingnya disusun oleh algoritma jadi disusun secara otomatis oleh protokol routingnya kemudian untuk konfigurasinya lebih mudah dan dia lebih adaptif terhadap perubahan topologi jaringan misalnya ada penambahan router baru atau ada link yang putus contoh untuk protokolnya adalah RIP kemudian OSPF yang kedua ini adalah routing internal dalam satu AS, satu domain kemudian untuk routing eksternal contohnya adalah BGP untuk RIP ini protokol lama sejak tahun 80-an dia berdasarkan protokol distance vector dan jumlah hop maksimum adalah 15 jadi cocoknya untuk jaringan yang kecil kemudian ada 3 versi RIP versi 1 hanya mendukung kelas full alamat IP kelas full kemudian versi 2 menambahkan dukungan untuk alamat classless dan RIP NG untuk jaringan IP versi 6 kelemahannya adalah metriknya hanya berdasarkan jumlah hop jadi berapa hop sampai tujuan jadi berapa lompat router sampai tujuan RIP tidak memperdulikan kecepatan bandwidth tiap linknya jadi cuma hopnya saja terus maksimalnya 15 hop kalau lebih dari 15 dianggapnya unreachable oke lanjut ke contoh untuk labnya disini ada 3 jaringan tiap jaringan terhubung ke router R1 ke jaringan 1 R2 ke jaringan 2 R3 ke jaringan 3 kemudian dari R1 ke R2 jaringan baru jaringan nomor 12 jadi 1, 2, 12 ini supaya mudah mengingatnya kemudian R2 ke R3 jaringan baru jaringan 2, 3 R1 ke R3 jaringan baru jaringan 13 kemudian untuk settingnya pertama adalah setting IP dulu kita fokus di R1 jadi FA0 terhubung ke jaringan 1 kemudian FA4 terhubung ke jaringan 12 dan FA5 terhubung ke jaringan 13 jadi kita ke R1 oke selain tab CLI kita bisa memanfaatkan tab config ini untuk mempercepat konfigurasi saja kalau di dunia nyata harus pakai CLI kalau dipakai tracer karena ini simulasi kita bisa pakai config jadi ini versi GUI nya namun kalau ada perintah yang tidak ada di config disini harus langsung ke CLI nya oke pertama kita set hostname R1 enter nanti di bawah adalah perintah yang sama di CLI nya enable configure terminal hostname R1 kemudian kita set FA0 alamatnya 10.1 jaringan 1 kemudian subnet mask nya 24 kemudian jangan lupa di nyalakan FA4 ke jaringan 12 ya 10.1.12.1 slash 24 kemudian FA5 ke jaringan 13 ke router 3 oke kemudian untuk setting DHCP disini tidak ada DHCP untuk jaringan 1 nanti ke CLI kemudian keluar dari config interface IP DHCP pool net 1 jaringan 1 10.1.1.0 slash 24 kemudian default routernya adalah titik 1 oke kemudian di exclude nomor host 1 sampai nomor host 100 misalnya oke itu untuk DHCP jadi settingnya harus lewat CLI kemudian untuk routingnya disini ada routing RIP terus disini harus kita set versi 2 berarti ini sudah router RIP kemudian kita tinggal menambahkan di CLI langsung versi 2 kemudian tambahkan jaringan yang terhubung langsung dengan router 1 jadi router 1 terhubung dengan jaringan 1 jaringan 12 jaringan nomor 13 10 1 1 1 0 dan 10 1 12 0 10 1 13 0 oke tapi yang masuk cuma 1 saja karena RIP itu defaultnya adalah kelas full jadi kelas 10 itu adalah kelas A kemudian prefixnya slash 8 jadi yang dianggap cuma 10 3 byte yang belakang di set 0 semua tapi kalau nanti untuk kelas C itu daftarkan semua yang terhubung dengan router ini jadi informasinya adalah jaringan yang terhubung langsung dengan router tersebut kalau disini jaringan 1 12 dan 13 ini karena kelas A ini langsung aja nih 10 belakangnya 0 semua tapi kalau yang kelas C misalnya 192 198 itu harus didaftarkan semuanya oke jadi untuk yang RIP itu daftarkan semua jaringan yang terhubung langsung tapi dalam notasi kelas full ini karena kita pakai depannya 10 itu kelas A cukup 1 aja ini mencakup yang jaringan 1 12 dan 13 kemudian nah karena kita pakai yang classless tambahkan matikan fitur auto summary kemudian set passive interface untuk yang jaringan 1 jadi FA 0 ini terhubung ke jaringan 1 disini tidak perlu informasi routing informasi routing RIP jadi dimatikan supaya nanti kalau ngirim informasi routingnya ke interface yang lain tapi gak ke dalam jaringan lokal karena gak akan guna juga karena disini gak ada router yang lain oke itu saja untuk setting RIP kemudian jangan lupa disimpan untuk menyimpan ke setting global kemudian klik yang save di perintahnya copy running config startup config kalian bisa juga untuk export confignya jadi running confignya di export ke suatu file kemudian kalau mau jalanin lagi tinggal di load file tersebut ke startup config oke untuk yang R1 sudah kemudian kita lanjut yang R2 enable configure terminal kemudian beri hostname R2 kemudian setting interface interface F0 terhubung dengan jaringan 2 IP address 10 1 2 1 slash 24 kemudian nyalakan terus interface yang F4 terhubung terhubung dengan router 3 kita cek dulu disini R2 F4 terhubung ke jaringan 23 kemudian F5 terhubung dengan jaringan 12 kita setting yang F4 berarti alamat IP nya adalah jaringan 23 kemudian nomor host nya saya sesuaikan dengan nomor routernya nomor 2 slash 24 terus interface F5 di jaringan nomor 12 10 12 nomor host nya nomor 2 slash 24 kemudian nyalakan nyalakan kemudian setting DHCP untuk jaringan 2 11 20 255 slash 24 kemudian default routernya 21 2.1 kemudian exit di exclude yang dari 1 sampai 100 oke kemudian alamat IP sudah tinggal setting rib nya router rib kemudian versi 2 kemudian jaringannya 10 kemudian matikan auto summary kemudian passive interface yang F0 sudah selesai jangan lupa disimpan oke itu yang R2 di hover saja untuk ngeceknya yang F4 belum nyala jadi saya lupa nyalain udah mungkin yang sebelahnya ini R3 karena belum nyala dia ikut down juga baik kita lanjut ke yang R3 enable configure terminal beri nama host kemudian interface F0 terhubung ke jaringan 3 kemudian interface 4 slash 0 interface interface 4 slash 0 oh interface fast ethernet 4 slash 0 terhubung ke jaringan 13 13 titik saya sesukan nomor host dengan nomor routernya 13.3 slash 24 nyalakan kemudian interface F5 10 1 2 3 nomor host nya nomor 3 kemudian nyalakan exit kemudian set DHCP untuk jaringan 3 slash 24 kemudian default router exit kemudian di exclude dari nomor host 1 sampai 100 di ACP sudah tinggal setting rib nya router rib versi 2 jaringan 10 kemudian kemudian matikan auto summary kemudian pasif interface nya F0 oke selesai jangan lupa disimpan copy running config ke startup config oke cek di R3 sudah up alamatnya 13 dan 23 titik 3 kemudian tinggal tiap PC di set DHCP ini sudah 101 terus 2 ini yang jaringan 3 101 102 pastikan semua komputernya mendapat alamat IP kemudian cek juga untuk tabel routing jadi inspect klik i tiap router kalian klik routing table terus di docking aja kebawah jadi harusnya sudah lengkap dari jaringan 1 2 3 12 13 23 ini kalau mau ke jaringan 23 ada 2 ruten terus metriknya yang slash belakang ini adalah jumlah hop nya slash 0 berarti langsung terhubung slash 1 berarti dia harus lompat 1 router dulu untuk sampai tujuan misalnya ini untuk router 1 jadi kalau mau ke jaringan 2 dia akan dilempar ke 12.2 jadi ke R1 terus kalau tujuannya jaringan 2 akan dilempar ke 12.2 yaitu R2 kemudian di R2 kalau mau ke jaringan 2 yaudah akan terhubung langsung jadi inspect juga ke jaringan 2 routing table dock aja lagi disini jadi kalau mau ke jaringan 2 itu udah langsung terhubung C connected jadi udah sampai tujuan terus klik jaringan 3 router 3 tabel routing nya disini ada 7 entry juga oke jadi yang C ini yang otomatis ada di tabel routing karena kita beri alamat IP langsung terhubung kemudian yang R ini adalah dari protokol RIP yang di generate oleh protokol RIP nya oke kemudian kita coba untuk koneksinya di klik simple PDU atau tombol P 1 ke 3 kemudian 1 ke 2 kemudian 2 ke 3 kalau masih fail tinggal di fire lagi klik 2 kali ini juga masih fail di fire lagi fail pertama karena ARP dulu atau bisa kalau mau sekaligus klik simulation balik lagi ke real time ini simulasinya ini kalau kalian amati simulasinya tiap misalnya 30 detik dia akan ngirim paket RIP tiap router bisa kalian filter saja disini oke jadi nanti untuk tugasnya tampilkan yang tabel routing nya ini ini di kecilin aja ini nah kemudian tampilkan juga kasus pengujiannya disini skenario oke mungkin itu saja untuk RIP terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke